musik bapak dipakai sendiri makanya setiap kali keluar rumah harus dipakai bapak ya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan tetap pakai bapak ya tetap pakai ya tetap pakai lagi tetap pakai lagi kasih tahu keluarga juga bapak ya tapi tetap kita mengingatkan karena covid ini tidak tahu berhentinya kapan vaksin juga belum jelas jadi kita tetap mengajak masyarakat semua untuk memakui protokol kesehatan karena untuk saat ini yang bisa menghentikan covid ya hanya itu bila keluar rumah jaga jarak minimal 1 meter cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun hindari kerumunan hindari kerumunan jadi memang sebenarnya kegiatan ini sosialisasi ini sudah dilakukan dari Maret Maret itu yang pas Indonesia terkena covid yang pertama itu sosialisasinya harus berkesinambungan ya jadi karena masyarakat Indonesia ini tidak bisa satu kali diajak setelah itu patuh mereka kadang patuh kalau ada petugas harus untuk apa ya harus terus menerus ya jadi harus terus menerus kita mengajak masyarakat untuk memikirkan dirinya sendiri keluarganya dengan orang lain ya dengan cara ya itu tadi pakai masker jaga jarak cuci tangan hindari kerumunan gitu jadi saya juga minta teman-teman wartawan juga untuk di media-media itu mengajak kita sekolah kesehatan karena kalau tidak ya semakin banyak orang tanpa gejala yang bisa membawa virus kalau daya tahan tubuh kita baik ya puji Tuhan Alhamdulillah tidak tertular atau kalau pun tertular juga tidak ada gejalanya tapi ya keluarga kita yang usia sudah di atas 55 tahun yang punya penyakit bawaan selamat menikmati selamat menikmati